Intro Baik saudara kita lanjutkan Jawa Tengah hari ini Untuk mengetahui keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Pada bulan Agustus ini Badan Pusat Statistik BPS mengadakan survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS Untuk tahun ini parameter yang digunakan juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 Survei Angkatan Kerja Nasional SAKERNAS dilaksanakan setahun dua kali Yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus Melalui SAKERNAS ini akan dihasilkan berbagai data ketenaga kerjaan Seperti jumlah tenaga kerja, pengangguran, pengangguran terbuka maupun kesempatan kerja Untuk bulan Agustus tahun 2020 ini Pendataan SAKERNAS di Jawa Tengah dilaksanakan pada 27.520 blok sensus Menurut Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 Maka SAKERNAS ditambah dengan beberapa pertanyaan dampak pandemi COVID-19 Untuk SAKERNAS yang bulan Agustus 2020 ini ada pertanyaan khusus terkait dengan dampak COVID-19 Misalnya nanti kalau menemukan rumah tangga yang ada tenaga kerja sedang dirumahkan Atau PHK dan sebagainya itu akan ditanyakan Kenapa PHK, kenapa tidak bekerja Kemudian juga ada tidaknya penurunan pendapatan dan sebagainya Selain melakukan survei Angkatan Kerja Nasional BPS Provinsi Jawa Tengah Juga melaksanakan berbagai survei lainnya yang berkaitan dengan dampak COVID-19 Data survei yang saat ini sedang dilakukan pengolahan data Di antaranya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ Bagi para siswa yang sudah beberapa bulan harus melakukannya Selain itu juga survei dampak COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga Berbagai hasil pengolahan data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar Untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah Isma dan Ari Jua di TVRI Jawa Tengah